hai assalamualaikum Hai semua kali ini aku mau bikin gulai pakis ini gulanya enak pedas dan ini aku pakai udang ebi ya rasanya enak kalau kalian mau tahu cara aku bikinnya ya tonton terus video aku sampai selesai untuk bahannya ini ada aku pakai 60 gram ceberawit dan jahe kunyit sebelah siung bawang merah ini bawang putihnya kecil-kecil jadi setara tiga siung ya dan ada ini asam kandis ini aku pakai sekitar lima kelopak dan ada daun ruku ruku daun kunyit dan satu batang serai dan ini aku pakai udang ebi sekitar 20 gram dan ada sayur pakis ini dua ikat yang sudah aku cuci bersih dan santan satu deh satu buah kelapa ini sangat kental dan ada garam penyedap rasa dan sedikit micin sesuai selera pertama aku mau bikin bumbu halusnya dulu aku haluskan jahe dan kunyit giling sampai halus dan kalau sudah halus ini aku haluskan juga ceberawitnya aku mau aku mau aku mau aku mau Dan kalau cabai lawiknya sudah halus Ini haluskan juga Bawang merah dan bawang putih Dan ini Sudah umbo halusnya Tinggal disalin Dan ini sisihkan dulu Dan ini serenya aku geprek Nah ini Dan selanjutnya kita masak Panaskan wajan Dan masukkan santan Lalu masukkan Bumbu yang sudah dihaluskan Lalu masukkan daun kunyit Serai Dan asam kandis Lalu aduk Aduk terus Hingga Mendidih Ini harus diaduk terus Supaya santannya tidak pecah Dan ini sudah mendidih Santannya Lalu masukkan daun pakisnya Ini santannya Jangan terlalu Encer ya Soalnya Ini sayur pakis ini Mengandung banyak air Lalu tunggu hingga layu Dan kalau sudah layu Ini mau aku balik Lalu masukkan udang ebi Lalu masukkan daun ruku ruku Ini aku tekan-tekan aja Supaya tidak hancur Terima kasih telah menonton Lalu Lalu beri bumbunya Garam Penyedap rasa Dan Sedikit micin Lalu diaduk Ini jangan lupa Dicip ya bun Sesuai selera Dan ini Sayur Sayurnya sudah layu Dan sudah mateng Dan ini siap untuk disajikan Matikan api Lalu kita sajikan Dan ini dia hasilnya Gulai pakis Yang enak Rasanya Agak pedas Dan ini pakai udang ebi Enak banget Dan semoga Kalian suka Dengan video ini Dan Jangan lupa Dicoba di rumah Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Dan Nyalakan tombol loncengnya Supaya Kalian tidak ketinggalan Video terbaru dari aku Assalamualaikum Assalamualaikum